Hai guys, kata orang jadi cewek itu harus feminim, anggun dan tidak boleh dekatin apalagi nembak cowok duluan. Namun, berbeda halnya jika ternyata cowok yang kamu taksir adalah seorang cowok yang cuek, pendiam, bahkan super cool. Terpaksa, kamu harus mengesampingkan semua aturan itu. Suka tidak suka, sebagai cewek, kamu yang harus berusaha berjuang. Salah satu caranya adalah mulai lebih dahulu mendekatinya. Jika kamu tidak bersedia lakukan itu, kamu harus katakan say goodbye kepada dirinya, karena jangan harap dia akan mengejar-ngejar kamu. Bahkan, walaupun kamu sudah maju duluan untuk mendekatinya saja, itu tidaklah mudah. Kamu perlu mempersiapkan strategi dan trik khusus untuk mendapatkan hatinya agar bisa berhasil. Mungkin kamu berpikir, takut harga diri kamu sebagai cewek akan turun jika mengejar cowok duluan. Namun, kamu jangan khawatir, karena kali ini saya akan membagikan triknya. Anda penasaran? Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini, kemudian klik gambar lonceng dan jempolnya, agar kamu bisa mendapatkan update video-video terbaru tentang hubungan cinta, kesehatan, dan psikologi dari saya. Inilah tujuh cara ampuh menaklukkan hati cowok cuek, pendiam, dan super cool. Cara ampuh menaklukkan hati cowok cuek, pendiam, dan super cool yang pertama adalah, jangan langsung memposisikan diri sebagai gebetan. Tidak seperti cowok ekstrovert yang mudah menerima orang baru, cowok pendiam biasanya memerlukan lebih banyak waktu untuk terbuka dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk bisa masuk ke dalam kehidupannya, berikan dia lebih banyak ruang untuk mengenal kamu. Caranya adalah, jadilah teman terlebih dahulu dan hindari langsung memposisikan diri sebagai gebetan. Jadilah pendengar yang baik dan tunjukkan minat pada hobinya, seperti membaca atau bermain game. Dengan cara ini, ia akan merasa lebih nyaman dengan kehadiran kamu. Kamu pun akan lebih mudah mendekati dirinya. Bersabarlah dan biarkan hubungan berkembang secara alami tanpa paksaan. Dua, lebih aktif membangun topik pembicaraan dengannya. Seperti yang dikatakan di awal, jika biasanya cewek gengsi atau berprinsip bahwa, cowoklah yang harus memulai pembicaraan terlebih dahulu. Prinsip ini tidak berlaku untuk cowok pendiam. Sikap cool mereka justru mengharuskan kamu untuk menurunkan gengsi dan rela membuka obrolan terlebih dahulu. Dengan memulai percakapan, kamu memberikannya kesempatan untuk merasa nyaman dan lebih terbuka. Jadi, jangan ragu untuk mengambil inisiatif dan mulailah pembicaraan dengan santai dan natural. Sikap ini akan membantu membangun koneksi yang lebih kuat dan membuat hubungan berkembang lebih baik. Cara ampuh menaruhkan hati cowok cuek, pendiam, dan super cool yang ketiga adalah bicara tentang hal apa yang dia suka. Ketika berkencan dengan cowok pendiam, penting untuk mengajaknya berbicara mengenai hal-hal yang ia sukai. Bangunlah obrolan seputar hobi, film, atau jenis musik favoritnya. Tunjukkan bahwa kamu memang tertarik padanya, tapi dengan cara yang halus, yaitu mengeksplorasi informasi tentang dirinya. Dengan menunjukkan minat yang tulus dan membicarakan topik yang ia gemari, kamu akan membuatnya merasa lebih nyaman dan terbuka. Pendekatan ini membantu membangun hubungan yang lebih dalam dan penuh pengertian. Empat, mengingat setiap hal detail tentangnya. Biasanya, cowok pendiam dan super cool cenderung memiliki sifat sensitif. Ia sangat peka terhadap perasaan orang di sekitarnya. Cowok model seperti ini akan menghargai rasa sayang dan perhatian yang diberikan kepadanya. Jadi, jika kamu berencana untuk mengencaninya, ingatlah detail-detail mengenai kehidupannya. Mulai dari makanan kesukaannya, keluarga, atau mungkin juga nama kecilnya. Hal-hal manis seperti ini akan membuat si cowok pendiam merasa sangat tersanjung, dan dia pun akan lebih tertarik kepada kamu. Dengan menunjukkan perhatian pada hal-hal kecil yang penting baginya, kamu dapat membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Cara ampuh menaklukkan hati cowok cuek, pendiam, dan super cool yang kelima adalah, lipatkan dia dalam keseharian kamu. Agar kamu lebih mengenalnya, sering-seringlah lipatkan dia dalam keseharian kamu dengan cara menanyakan pendapatnya. Selain memungkinkanmu untuk lebih memahami kepribadiannya, kemauan kamu untuk bertanya juga menunjukkan rasa tertarik pada dirinya, sehingga ia merasa dihargai. Sebagai contoh, kamu bisa mulai meminta pendapatnya tentang baju yang kamu pakai, minta rekomendasi film dan buku yang menarik, atau meminta saran tentang tempat wisata. Cara ini akan membuatnya merasa lebih dekat dengan kamu, dan kamu juga tidak terkesan agresif dalam mendekatinya. Sehingga, kamu bisa memperpanjang obrolanmu dengannya, karena kalian akan mulai saling memberikan pendapat satu sama lainnya. Enam, jaga bahasa tubuh yang positif dan kontak mata yang intens. Saat berkencan dengan cowok pendiam, cuek, maupun super cool, kamu juga harus bisa membangun bahasa tubuh dan kontak mata yang baik. Jadi, selain menunjukkan perhatian lewat mengingat hal-hal detail mengenai dirinya, kamu juga dapat membangun keakrapan dengan menunjukkan bahasa tubuh yang positif dan kontak mata yang intens. ketika sedang berkencan dan ia sedang bercerita, tatap matanya agar ia tahu bahwa kamu mendengarkannya dengan baik. Tindakan seperti ini membuatnya merasa hangat dan dihargai, sehingga lebih mudah baginya untuk membuka diri. cara aku menaklukkan hati cowok cuek pendiam dan super cool yang terakhir adalah rajin memberikan pujian. Saat kalian sudah nyaman dalam mengobrol, kamu pasti telah mengenal kepribadian dan sifatnya lebih dalam. Cobalah perhatikan hal-hal yang lebih detail dan sesekali lontarkan pujian terhadap segala hal yang kamu sukai darinya. Cara ini peran-peran akan menyadarkan si dia tentang perasaanmu. Namun jangan lupa berikan alasan atas pujian yang kamu berikan, karena komentar yang mendetail dan spesifik akan membuat si dia lebih mudah untuk mengingat diri kamu. Pada dasarnya, sebagian besar orang suka dengan pujian. Jadi, jangan pernah ragu untuk memberikan apresiasi kepada dirinya, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Dengan demikian, kamu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna dengannya. Demikianlah pembahasan tentang tujuh cara ampuh menalukkan hati cowok cuek pendiam dan super cool. Mendekati cowok cuek pendiam dan super cool memang membutuhkan trik tersendiri yang bisa dibilang susah-susah gampang. Di awal pendekatan, kamu mungkin akan merasakan kesulitan mendapatkan si dia. Tetapi, sekali kamu mendapatkan ruang spesial di hatinya, biasanya hubungan kalian akan awet dan langgeng. Selamat berusaha, tetap semangat, semoga kamu berhasil mendapatkan pria yang kamu cintai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman Anda lainnya. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.